Kedinginan, karena di MPL ini sangatlah dingin. Seperti dia. Oke, kita langsung saja lihat. Akankah sang raksasa atau bisa dibilang super team Alterigo mampu membalaskan dendamnya terhadap EVOS Legends yang kemarin menerkam mereka, mencabik-cabik mereka dengan kemenangan 2-0. Iya, tanpa balas dari EVOS Legends. Ini adalah waktunya pembuktian bagi pemain baru juga, El Nino, di MPL Season yang ke-7. Dan jangan lupakan juga untuk teman-teman langsung tutup komentar yang negatif. Kita kasih tahu komentar yang positif dengan hashtag Alter Champs. Dan juga ini ada saat lagi itu adalah EVOS Roar. EVOS Roar atau gak Alterigo yang akan menggoreng-goreng dulu gak sih? Goreng-goreng dulu gak sih? Dan ternyata Hudil di arah Midland bakal coba dipukul mundur kali ini. Bahkan bukan hanya di rumah saja yang standby, bahkan seluruh kru udah siap untuk menonton pertandingan yang gak kalpul ini. R.E.K.T mencoba melakukan satu buah swoding atas seorang Sally Boy. Bersama dengan Luminer. Dan ternyata kali ini diganggu begitu saja dari The Movie. Dan Hudil bakal coba untuk membantu bergerakan di sana. Agar ke first plot dibuat begitu saja. Pancar bersama dengan The Flameshoot. Ada yang ditolak di sana. Belum ada bantuan dari seorang amat is coming ke R.E.K.T. Bakal di first plot begitu saja. Nah, ini dia yang suka nih. Suka nih. Mulai ada suara-suara penyerungu di belakang sana. Nice ya, track. Seperti yang kita lihat, Anti-Match bersama dengan El Nino. Oh, one by one situation. Kena cut-strike dikeluarkan dari Anti-Match. Masih coba untuk mengganggu pergerakan dari El Nino. Iya, El Nino Gonzales. Di sini kita lihat, udah mulai tas-tas. Mulai mengikuti seniore, Leo Murphy di situ dia. Gak mau ngambil risiko terlalu lebih. Mencoba untuk mengatur penyerangan R.E.K.T. Dua kali. Terus ke dari Selly Boy. Benar-benar, on point sekali. Memenumbangkan seorang R.E.K.T. Selly Boy, Maka Boy, bahkan amat di depan sana. Lihat, langsung dikagetin dengan satu washut gunnya. Mengagetkan sekali. Clover mundur sebentar. Tapi hampir saja Leo Murphy men-swap tes seorang Clover. Swap tes tuh ya. Tapi ternyata masyarakat. Masyarakat dan Clover langsung gunain satu buah Warrior Boots. Ini permainan E-Force Legends. Agak sedikit turun tempo. Dibandingkan dengan game-game sebelumnya. Itu shotgun tapi lihat tuh. Dari barnya lima. Iya itu shotgun tau. Iya itu shotgun karena langsung setengah. Cuma dua. Barti yang tadi juga shotgun. Benar kita. Iya. Kan pas ditembak. Baru kelihatan pas ditembak pokoknya. Dan ini dia Turtle Living by Menderi. Kalau ini ya. Langsung satu hit. Bahkan dari seorang Vercik. Rone Cikwati. Kali ini berhasil mendapatkan satu buah poin tambahan. Oh dan kita lihat dari Ivo. Sekali ini sudah mulai amugil objektifnya. Ke arah Turtle yang pertama. Udah ada Vercik, R.E.K.T. Dan juga Luminar. Oh Jelly Boy dan Ripple Boy. Bangka coba tinggi-tinggi. Pancar bisa kejajaran. Renteribu. Sebenarnya berhasil mendapatkan Versik. Bangka di sana. Harus tumbang. El Nino. Ada knockout strength. Satu versus tiga. El Nino berhasil mendapatkan Luminar. Tapi ternyata di sana. Remit lalu di muka-muka. Gitu saja. Masih bisa diamankan. Oh my God. El Nino. Bermain dengan baik di debutnya kali ini. Bangka Jelly Boy dan Ripple Boy. Harus mundur terlebih dahulu. Ada Pancar masih bisa dikeluarkan. Tapi ternyata double kill. Diamankan oleh seorang anti-match. Meanwhile kita lihat Clover-nya. Udah tiga secuil lagi. Dissentuh sedikit. Langsung hilang tentu. Dan kita lihat Leo Murphy dan juga Rekate. Selalu berdua membuka match. Dan juga anti-match. Leo Murphy. Lagi-lagi. Nggak bisa dipisahkan. Layak jahat dua sih Jolie. Bahkan kali ini versinya. Yang bisa dibilang jarang banget tumbang di menit-menit awal. Versi kali ini harus hilang. Tertangkap. Dengan kena Pantam Execution. Bahkan dia harus dihilang satu. Tertanya anti-match nge-coba untuk pesan dia ada Pantam Lane. Tapi ternyata dia ada Pantam Lane. Kali ini masih ada satu-satunya Pantam Lane. Yang ngebuat seorang anti-match still survive. Ada Pantam Lane. Ya, benar-benar survive. Dan kali ini tadi Selly Boy. Dengan objektifnya. Dan kali ini vertik juga. Anti-match militarnya. Anti-match gak ada Pantam Lane. Bakal ada satu-satunya Pantam Lane. Tapi sekarang belakang. Masih tadi dari anti-match. Tengah jiggle-jiggle-nya kali ini. Lihat. Berhasil mengoncuk tiga play. Dan baga ini kerugian untuk tim. Emo's Legends diada top lane. Bakal coba dihajar begitu saja. Ada amat dan satu kali. Shotgun membuat seorang Clover harus mundur. Hampir merah foranda. Meanwhile, RKD. What are you doing? Terlalu offset dari Bang Otak. Tapi kali ini Luminar. Menggojeng semua feather extract yang dimiliki Lusara. Oh, baik. Luminar. Kali ini langsung dilumbangkan tanpa ada basa-basi. Kali ini vertik jadi target berikutnya. Kalau misalnya vertik, ini terjadi bahaya. Daly Boy, mereka boy. Double kill menumbangkan seorang versik sang jungler muda kita. Oh, gila. Suara Selly Boy sampai sini. Lihat. Nice dengan nice-nya. Tapi para pemain dari tim Nivus Legends. Kali ini mereka berada di presidenya cukup keras. Dan blessing grade dari seorang Clover di arah top lane. Membuat Amat gak bisa mendor lebih dalam lagi. Dan ingat, Clover kalah farming untuk kali ini. El Nino di arah bottom lane. Ada penangkat strike dikeluarkan begitu saja. Lium lebih depan sana. Sebenarnya Selly, ada Miracle Boy yang harus berhasil mendapatkan satu buat Tartal. Alright, Tartal yang kedua diamankan oleh seorang Selly Boy. Dua Tartal juga diamankan in total oleh Alter Ego. Dan kita lihat dari versik yang kali ini mulai diganggu-ganggu. Ada Selly Boy di sana. Ada yang buruk di sana. Semuanya retri. Dibuat Justice kanan belakang. Tapi ada Selly Boy tetap akan begitu saja. Udah masih ada satu buah pancang dari seorang Selly Boy dan Miracle Boy. Iya, tidak bisa terlalu memaksakan kehendaknya dari tim Alter Ego kali ini. Karena kita lihat Anti-Mage sudah rotasi ke mid lane. Dan kali ini Vader Ice terkeluarkan oleh seorang Hodel. Mencoba memukul untuk mundur Anti-Mage. Alright, Profesor. Kali ini diadapasam lain, El Nino. Bagaimana coba di pasar? Bagaimana digunakan? Kenapa? Kenapa ada? Beri kojok untuk saja. Dan diadapasamnya. Tapi ternyata El Nino gak berhasil kabur. Lihat. Udah mulai di kojok, udah di jiggle. Tapi ternyata El Nino masih harus tersungkur diadapasam lain. Iya, sementara itu Udyo berada dengan seorang Anti-Mage kali ini. Oh, ini dia nih. Pernyata yang paling saya suka. Iya, mantan ketemu mantan. Tapi Anti-Mage kali ini harus mundur. Sekarang Tartal maut. Dan sepertinya Anti-Mage bakal coba di-take-down. Oh, masih ada satu buah Sound Rose. Masih ada satu buah Sound Rose. Tapi ternyata El Nino terlambat. Terlambat terlambat begitu saja. Ternyata dihindari. Satu hit terakhir. Gak ada satu buah poin. Dan bahkan versi tertangkap oleh Leo Murphy. Tapi gak ada ball up damage. Iya, bener-bener. Leo Murphy juga harus tumpah sepertinya sebentar lagi. Ketika ada DLC yang masuk. Ternyata Leo Murphy masih bisa selamat. Oh, my God. Ternyata Leo Murphy juga dikeluarkan. Oh, my God. Ternyata Leo Murphy style survive di Midland. Meanwhile, Steely Boy yang harus tumpang bersama dengan seorang Ahmad. Yang berhasil menumpang ke seorang Clover. Bertukala yang sebenarnya adil-adil gak adil. Adil-adil gak adil. Karena kebanyakan gak adilnya. Kenapa? Clover di solo kill. Ini bakal jadi rugi banget. Kenapa? Karena Ahmad-nya makin snowball lagi. Ngeri banget nih Ahmad nih. Gua liat-liat. Badricks tuh emang serem itu ya. Enggak, tapi tergantung player. Dan ini adalah head-to-head jungler. Di posisi lima dan juga posisi satu. KDA 84. Tinggi sekali ini. Mirko Boy bersama dengan seorang bayi macan. Tapi bayi macan harus ditumbangkan dari top lane. Bahkan pedal yang sering. Membuat El Profesor yang harus hilang. Langsung instan tanpa ada basah basit. Rekatnya seorang diri. Gak ada yang meng-cover begitu saja. Anti match bakal campur untuk menandang. Ahmad. Kali ini langsung menghilangkan satu poin atas seorang. Ahmad lagi-lagi harus ditumbangkan. Ada RKT. Shanto didapatkan. Mencoba untuk keadaan mid lane. Dan bahkan ada bottom lane. Ada pertukaran lane. Tapi sepertinya pelan-pelan. Altrigo sudah mengetahui bagaimana rotasi yang dimainkan sama Rek. Lihat. Dua kali Reknya telat untuk melakukan rotasi. Walaupun dia menggunakan Baxia. Walaupun ada Baxia shield ini. Dia mungkin speednya cukup tinggi untuk melakukan rotasi. Tapi RKT benar-benar dalam tekanan. Dia tidak dalam timing yang tepat. Untuk menyelamatkan teman-teman dari First Legend. Bisa gue bilangnya agak kurang nyaman kayaknya RKT dengan seorang Baxia ya. Karena pergerakannya beda sekali. Walaupun kemarin dia suka ke cutting-cutting juga. Karena permainannya udah mulai dibaca banget. Tapi kali ini. Ini beda banget deh. Menurut gue ini bukan zona nyamannya RKT. Gue gak tau apakah itu betul atau tidak ya. Karena beda dari moving ketika nyaman atau enggaknya. Tapi dia dapat teman-teman. Kalau kita coba di zoning out begitu saja. Lumina berada di arah rumput. Para pemain dari tim Evos Legends. Bakal coba untuk dapetin satu. Buat urej terapat teman-teman. Sampai dengan Leomor. Video di depan sana. Rahmat akan udel. Bakal coba dembatu. Dapat rasi menampakkan satu. Batu Urej terapat teman-teman. Bener banget. Kita lihat dari seorang Celliboy-nya. Harus hati-hati. Karena udah mau konotasi ke arah top mid-day lagi. Dari Evos Legends. Sementara itu kita lihat Nino. Diam-diam-diam merayap di atas top lane sana. Mencoba untuk nyolong turret yang kedua. Yes. El Nino bakal dicoba dikejar oleh seorang RKT. Tapi RKT sepertinya gak mau lebih dalam lagi. Nock-Ostrak dikeluarkan. Celliboy kali ini mencoba dapetin seorang Glover. Bakal masih ada Nock Legends. Udah pada Essek. Dikoceh begitu saja. Masih ada satu kuat soros. Dan berhasil. Pinggiran dari sebuah pedang Celliboy. Berhasil menumbangkan seorang Clover. Meanwhile El Nino bakal membalikan ke arah. Bangku banget. Satu kebohan terakhir. Langsung tersunggur lemas tak berdaya. Bener-bener lemas kali ini. Anti-match-nya juga udah mulai sekarat banget. Ada damage dari seorang Ahmad. Dan juga seorang Leomur di meanwhile. Di mid lane-nya kembali. Celliboy selalu siap siaga. Menunggu kedatangan dari Luminer. Dengan Rafael Aya. Mencoba untuk ditumbangkan. Apakah bakal diting-tingin tapi kali ini tidak. Ternyata masih lebih sabar Celliboy. Bener-bener sabar banget. Dia gak mau langsung ting-tang ting-tang ting. Meanwhile dia bakal coba autofocus. Menuju ke Rathoplin. Sorry bottom lane-nya bakal difokusin. Satu kuat. Pada restrike lagi dan lagi. Udil membalaskan denamnya atas seorang Anti-match. Anti-match pun seharus lagi-lagi tumbang. Dengan posisi dua kali tumbangan Uranus gak baik. Di mid lane ke-9. Ini adalah permainan yang mau kita lihat dari Alter Ego. Kembalinya mereka setelah dibantai 2-0 di minggu kemarin. Dan kali ini mereka menunjukkan kelasnya sebagai tim yang patut menentukan. Oke tapi ternyata Fencing masih berhasil kabur. Dan hampir saja berhasil dapat poin atas seorang amat. Ada seorang Udio memberikan 1-1 ke-1. Mengusir mundur RKT. Luminer bakal membantu bergerakan di sana. Miwar. Ada seorang klubur datang tiba-tiba. Celliboy dengan Fencing ujurnya. Dipalikin keadaannya. Tapi 1-3 itu buat keadaan yang baik. Puripaya udah dibuka tapi kenapa dia masih berada di sana. Dia gak punya damage. 3 kali tumbangkan. Di mid lane yang ke-9 ini pasti gak punya item banyak. Iya masih belum terlalu banyak uangnya juga dari segini network. Kita lihat. Kali ini Lord yang pertama sudah hadir di tengah-tengah lane of dawn. Ini akan menjadi objektif yang menguntungkan bagi kedua latih. Wind of nature mungkin akan diamankan oleh seorang versi. Karena dia butuh defense item terlebih dahulu. Dia benar-benar tidak bisa di zoning out dengan hadirnya dalam slot dari Celliboy. Tapi poin terpentingnya adalah Wind of nature yang miliki sama Ahmad ini. Nantinya bakal menjadi satu buah bencana bagi versi. Namun aku sangat concern sekali sama Celliboy. Dia gak boleh shut down. Berhasil di lehernya di begitu saja. Ptp bisa di arah belakang. Sama damage sekarang suara versi. Nice di teriakan oleh soal Celliboy. Double kill. Lucky for triple kill. Langsung menuju ke arah belakang. Masih coba untuk menghindari. Ada kelober di sana. Blazing duetnya tapi ternyata tidak berhasil mendapatkan poin. Bahkan apat membalikkan keadaan. Pulang lo. Buat tembak lo nih ya. No off right. Ptp bisa di visit. Rekatnya. Aso. Popol di arah mitlan. Ivo's legend. Kali ini sang macan. Udah mulai digitakin pelan-pelan oleh sang raksasa. Bener banget. Objektif langsung diarahkan ke arah Lord yang pertama. Sementara itu El Nino dia juga udil. Objektif juga ke arah mitnya. Di sana ada Lancelot. Ada Giovanna dari Soraleo Morve. Dan juga Ahmad. Mengamankan Lord yang pertama. Celliboy, The Miracle Boy. Berhasil mendapatkan satu buah Lord yang terhormat. Masih ada satu buah retribution. Masih diamankan begitu saja. Minual dia player goldnya. Versick masih coba untuk mengejar. Dan kalau bisa gue bilang. Versick dengan berapa kali ditumbangin. Dia masih oke sih. Dengan network yang segitu. Empat kali ditumbangin. Masih dapat 8400. Iya sih. Beda tipis sih. Cuma berapa ratus aja. Masih boleh-boleh sih. Masih boleh-boleh hitungannya. Masih farmingnya masih well lah ya. Tapi damage deal sih. Ini yang harus diperhatikan sama teman-teman dari Evos Legends. Mereka punya Rafaela memang. Tapi jangan sampai versicknya termakan damage terlalu tinggi. Daripada teman-teman tim Alter Ego. Lihat bagaimana dual veteran asterix dan bahkan pentam execution. Yang langsung menusuk ke dalam jantung versick sang bayi macam. Oke ini klopper juga hampir saja bisa dapetin poin. Tapi ternyata tidak. Di arah top lane sana. Nanti match terpresi dengan berat. Para pemain dan tim Alter Ego. Pakal cepat dapetin satu buah poin. Turet di arah top lane. Bapak Lord terhormat di arah bottom lane. Bagaimana siapa fokus menuju ke arah Turet Inibator di arah bottom lane. All right. Dan kita lihat kali ini Leo Murphy. Udil yang amat saling berbahu-bahu. Ke arah bottom lane di sana. Karena ada Lord yang terhormat untuk objektif menghancurkan. RKT yang menghantung salam Udi di belakang. PDRS terlihat dikeluarkan. Anti match bakal fokus di belakang. Tapi amatnya masih punya flicker. Iberan dan susu untuk defensif. Teleboner by Cowboy di depan sana. Tidak ada yang meng-cover sama sekali. Akankah mencoba untuk melakukan satu buah solo pick? Ternyata tidak. Masih coba untuk cari temponya. Para pembeda di pusatnya jenderal bottom lane. Tersisa seorang dihantimage. Akankah coba diambil? Ternyata tidak. Tidak mau terburu-buru, tergesa-gesa. Karena masih banyak waktu yang bisa diamankan oleh Tiem Alter Ego. Baru aku mau nanya. Abang kapan keluarin match-nya ya? Langsung dikeluarin. Langsung ditunjukkan. Langsung ditunjukkan. All right. Dari kata-kata belakang. Dari kata-kata semua. Tapi monster kill masih dapatkan. Alido gak bertahan. Karena damage-nya cukup kuat dikeluarkan begitu saja. Ada Luminar. Healing for everyone. Lihat, lihat di situ. Leo Murphy mengkalkulasi dengan baik Imperial Justice-nya. Bener banget. Imperial Justice sangat on point. Ke arah jungler mirip Evos Legend. Ini akan menjadi hal yang sangat merugikan. Bagi Evos Legend. Karena kita lihat sendiri Alter Ego. Walaupun Nino kehilangan. Tapi Jelly Boy masih berada di sana. Untuk bisa masuk memporak-poradakan. Wow, gila. Imperial Justice dari seorang Leo Murphy pas banget. Satu pembina S yang memporak-poradakan. Ini Udil. Sang kakeh. Bukan kaleng-kaleng. Dari Pearl Justice masih mau lebih. Satu pembina S yang sudah cukup. Poin yang besar. Jelly Boy masih mau lebih. Tapi terjata Blazing Duit. Kali ini masih ditahan dengan satu pembinaan. Wheel of Nature. Gila, gila. Jelly Boy. Hati-hati Jelly Boy. Tadi Clover dengan Blazing Duit itu hampir menumbangkan seorang Jelly Boy. Tapi perhitungan yang sangat maksimal bisa membuat dia kabur. Ini kalau Clover bisa bertahan setidaknya late game lebih lama lagi. Tapi thanks to amat juga sih. Tadi tiba-tiba dia nge-shotgun langsung ke arah seorang Clover. Clovernya benar-benar langsung setengah darah. Dan dia tidak akan berani untuk mengejar karat depan. Karena masih ada Udyl di sana. Iya ada Udyl. Walaupun The War Inventor Ice Strike yang tadi. Cuman kita tahu cooldown-nya. Energi efeknya kan. Itu benar-benar. Hati-hati Boy. Hati-hati Boy. Karena bisa masuk si Jelly Boy. Gak bisa keluar nanti si Boy. Iya tapi permasalahan utamanya adalah dari Leo Murphy-nya juga udah jadi satu buah Blade Armor. Yang ini akan langsung mengkontes dua hero seperti Bruno dan juga Cloud. Dengan item-item yang sangat menyakitkan seperti ini. Oh my God. Langsung dia bisa dikeluarkan begitu saja. Udyl berserta suaranya. Dan mereka cepat tertangkap. Bahkan cepat dipukul mundur. Masih ada knock-off strike ke belakang dua kali. Harus kenapa dan bakat. Tersisa tiga player saja. Evo's Legends. Ini bencana untuk mereka. Oh iya apalagi 20 detik lagi Lord yang kedua. Cipera aja sisi ditahan. Iya. Cipera aja sisi ditahan. Tapi lihat ada Ahmad di depan sana. Memberikan damage-nya cukup besar. Antimates di burst begitu saja. Halimantisan kali ini keluarganya. Dan seorang Luminense memilih itu mundur terlebih dahulu. Dan ada seorang Antimates. Bakal coba dicincang sedikit demi sedikit. Bakal ada Fully-Full. Tapi ternyata Seliboy ngeker banget seorang Merzik. Iya mau gak mau sih. Iya ini Gio juga sempat melihat tadi bagaimana. Antimates struggle banget di lini depan. Dia menahan dari segi Purify-nya yang tadi tidak ada. Sekarang baru ada. Dan bahkan dari Leo Murphy-nya juga mainin yang namanya Psychological nih. Dari segi cooldown skill-nya dia padahal punya Imperial Justice. Tapi dia gak mau loncat. Dia nahan banget di sana. Sama tadi juga lihat gak. Ada short call kayaknya dari Udil. Dewasa yuk. Dewasa yuk. Dewasa yuk. Ayo dewasa yuk. RKT bakal coba dateng yuk. Bersama dengan Starluminain. Terlihat begitu saja. 1.4 darah. 2 abad terakhir. Semua Demestral dikeluarkan. Tapi ternyata. Percik bakal ada di arah Ruput. Semua dikejar begitu saja. El Nino. Bakal kembangan seorang. Bahasa Mexico sedar belakang. Wadah seibonya. Lihat sekali. Di depan sana harus kehilangan seorang Ahmad. Dua harus hilang. Dari seorang El Nino. Pembalikan kanan. Tapong skill. El Nino. Di belakang sana. Facing juga gak bisa bersant. Karena ada sampel. Sangkar burung. Ditahan. Maju mundur. Enak. Dan bahkan tiga player dari tim Evo's Legend harus hilang begitu saja. Benar-benar tumbang. Ahmad yang harus hilang. Tapi dari Evo's Legend. Ada tiga player yang harus tumbang juga. Ini adalah waktunya yang tepat untuk melakukan Lord yang kedua sebenarnya. Tapi mereka lebih objektif karena top lane-nya terlebih dahulu. Mengambil beberapa objektif milik seorang versi. El Nino. Di debutnya kali dia berhasil menambahkan double kill yang impactful. Bahkan di Penalty dikeluarkan begitu saja. Ada Paul Lee Boy. Berarti versi gozen. Di arah belakang harus hilang. Terus di seorang bayi macan. Akankah saing bayi macan dikandangin begitu saja. Immortality sudah hilang. Dan wipe out. Ini pencana. Evo's Legend dikandangin di game yang pertama oleh All Story. Go, 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 go. What a play. Wow. What a play. What a play. Wow. Leo Murphy seperti lahir kembali. Di.